Jadi bersebelahan dengan makam, bersebelahan dengan ril kereta Nah disini itu masih ada sesajen-sesajen seperti ini Nah ini sesajen-sesajen Di kembang Nah ini kok ada batu, mau coba hit ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya Ketemu lagi di Jawa Cakrabunorama Jadi hari ini kita berada di Ngebang Malang Ikut kecamatan Mojohanyar, Mojokerto, Jawa Timur Jadi tepat saya berada di pinggir ril kereta api Arah Mojokerto, kalau ke sana itu ya Itu arah ke Surabaya Kalau ke sini itu arah ke Mojokerto, Jawa Timur Jadi tepat di sebelah ril kereta api itu terdapat sebuah makam Makam misterius yang ada sejak di tahun 1800an Jangan kemana-mana, saksikan terus untuk eksplor kita kali ini Dan nanti kita akan menyusurinya Ini Sudah mulai gerimis ini teman-teman Dan artinya Ini sudah Hujan Jadi kita nanti ke lokasi Tersebut ya Jadi ini tepat berada di pinggir Ril kereta api Pas ya Jadi kita nyeberang Dan kita harus tengok kanan dan kiri ya Karena nanti takutkan itu Apa ya Yang ditakutkan adalah Keretanya Nah ini ada dua Jalur Kereta teman-teman Nah Ini ya Itu ke Mojokerto sana Dan nanti kita langsung ke Sini Ke lokasi dimana makam itu ada ya teman-teman Nah ini Sudah kali Langsung ke sawah Jadi tepat Berada di ril kereta api Nah Jadi ya Pada zaman itu Sekitar tahun 1800an Itu ada kisah Kalau tahu itu Semua ini tahu Tanda Atau penyanyi Atau sinden Zaman itu ya Atau Zaman-zaman dahulu itu ya Namanya sinden Itu Teriling Pindah dari Desa Ke desa Atau Ketempat yang satu Ketempat lain Dan Entah kenapa Itu sampai Meninggal Ya meninggal di Tempat ini Teman-teman Dan kemudian Dikuburkan Atau dimakam Dan disini Ya Dan akses daerahnya Kecil banget ini Teman-teman Nah Itu ya Jadi bersebelahan dengan Makam Bersebelahan dengan Rel kereta Nah kita lewatin Ini ya Lewatin Tanggul kecil Seperti ini Oke Jadi kita lanjut lagi Jalan ya Kesana Nah ini kalau hujan Tidak bisa dilewatin Teman-teman Tidak bisa dilewatin Ini sudah mulai Kerimis 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 Dan Jemek Oh Wish 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 Lihat mana ini Kita Teman-teman Nah ini kok ada batu bata merah ya Dan ternyata disini tuh ada batu bata merahnya Teman-teman Nah disini tuh masih ada Sesajen-sesajen Seperti ini Nah ini sesajen-sesajen ya Dikembang Nah ini kok ada batu Mau cupahit ya Ada batu mau cupahit loh kan Masih ada ini Apa Bunga Bunga yang baru Yang baru Nah uniknya ini Makam ini berada di pinggir Real Pass Berada di Real Pass Nah ini berada di area Sawah ya Sawah dan Real Teman-teman Nah itu ya Itu berada di Real Pass Teman-teman Artinya Lokasi ini Masih disakalkan ya Karena memang Masih ada Bunganya ya Ada bunga-bunga Seperti ini Teman-teman Ini Ini kalau Dumpah Seperti ini Artinya tempat ini Masih disakalkan Dan Banyak dikunjungi Entah ini Yang kesini tuh Untuk minta pesugian Atau lain sebagainya Kurang bau Tapi yang pasti disini Sakral sekali Ini Banyak Dijarai Oleh Orang-orang Spiritual Dan para-para Sinden Yang Ingin apa ya Istilahnya Perkenal Supaya terkenal juga Dan laris lah Itu Tapi disini Ada material Satu kata Yang cukup besar Seperti kiri-kiri Kerajaan Tapi kemungkinan Disini dulu Juga Ada Sebuah bangunan Yang Apa ya Mungkin Bangunan kuno Dan ini Makamnya ada Sejak tahun 1800 Ya Menurut warga Itu Gitu Kisaran Artinya Di masa penjajahan Ya Masih di zaman penjajahan Ya Di masa Portugis Portugis Sudah masuk Ke Indonesia Ya Itu Di kisaran Majapahit Akhir Ya Ini sederhana Teman-teman Tapi dari Kisahnya Itu loh Yang Menyedihkan Kisah itu Sudah lama Ya Sudah kita Udah Dan ini cukup panjang Makamnya Cukup panjang Makamnya Sekitar 3 meteran Sekitar 3 meter Yang berada di Pinggir Teruk kereta pas Ini berada di Pinggir kereta pas Jadi memang Sebuah kisah Yang menyedihkan Seorang penari Sinden Atau penari Tanda Di tahun Sekitar 1889 Yang artinya Di masa Sebelum Kolonial Di zaman itu Cerita Kalau Tahun 1800 Teman-teman Ya Di Kedajan Portugis Atau era Kolonial Belanda Ini Belanda Oke Teman-teman Dan disini Tempat berada Di Pohon Peringin Pohon Peringin Pas Oke Teman-teman Mungkin Itu saja yang dapat kami Samaikan Jadi kurang lebihnya Kami mohon maaf Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu Salam Budaya Nusantara Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati